Zionis merupakan satu organisasi Yahudi Askenazi dimana haplogrufnya genetikanya Yahudi Askenazi itu persis seperti Mbak Ali, Mbak Ali juga Yahudi Askenazi sama genetikanya yang mereka lakukan pertama kali adalah membuat makam-makam palsu ini tahun 1945 akhirnya se-antero palestin itu lebih daripada 300.000 makam palsu yang ada di masjidil aksonya ada 3.000 makam palsu lebih yang diklaim bahwa ini adalah makam datuk leluhur kami ini datuk leluhur kami ada makam tua diklaim bahwa itu adalah makamnya Yahudi seperti halnya Ba'alwi ada makam tua akhirnya diklaim ini makamnya Habib ini bin ini bin ini al ini cuma bedanya di sana pakanya Yahudi sini pakanya Al-Habib akhirnya kemudian tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak pada tahap selanjutnya mengklaim daerah maka kemudian Zionis mencari orang untuk melumpuhkan melumpuhkan palestin dari dalam maka dicarilah seorang yang genetikanya Yahudi tapi beragama Islam pinter bahasa Arab, pinter agama maka diambil dari hadronaut namanya Syekh Fadil Ambulullah agamanya Islam tapi genetikanya Yahudi diambil untuk Zionis itu menaruh di palestin untuk menjadi mata-matanya Zionis untuk menghancurkan palestin dari dalam untuk membongkar rahasia kekuatan palestin dari dalam Syekh Fadil datang dengan memakai jubah bicaranya Al-Quran mulai Syekh Fadil Ambulullah kemudian mengajar di beberapa kampung selamanya nasionalisme mari kita bela palestin orang mujahidin Islam kita doakan supaya dapat kemenangan orang Yahudi harus diusir maka orang matanya semua terpaku sama Syekh Fadil diprepinya sebagai penjuang Islam Syekh Fadil Ambulullah muridnya ribuan diangkat oleh orang palestin menjadi imam besar masjidil aqsa muridnya ribuan seluruh masyarakat palestin buta matanya dengan Syekh Fadil Ambulullah Syekh Fadil itu menjadi mata-mata Zionis lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan bahkan Syekh Fadil tahun 50-an dijadikan penasehat militer Mesir penasehat militer palestin dan pada akhirnya orang Israel dengan kekuatan Inggris dan Amerika mengklaim bahwa palestin adalah tanah leluhur kami maka orang palestin bukan penduduk asli harus diusir keluar dari palestin penderitaannya sampai detik ini belum selesai ini kejadian tahun 45 ini sekarang sudah terjadi negara kita apakah kita mau anak cucu kita nasibnya seperti palestin satu yang melakukan itu genetikanya sama Zionis genetikanya Yahudi Askenazi Baalwi juga Yahudi Askenazi modusnya juga sama memaksikan makamnya sama mengklaim sejarahnya sama membelokkan sejarah sama kemudian juga mengutus orang-orang di framing sebagai waliullah kekasih Allah juga sama yang namanya Baalwi banyak sekali wali kutub dikit-dikit wali kutub dikit-dikit wali kutub ini adalah perjuangan harokah pergerakan kultur NU NU kultural kenapa kok NU kultural perlu bergerak karena selama ini banyak sekali hal-hal yang merugikan nahdlatul ulama baik sejarah da'wah ataupun secara akidat ahli sunnah wal jemaah dan harokah pergerakan tetapi dari pengurus struktural itu seolah-olah tidak mau tahu dan tidak ada tindakan sama sekali padahal korbannya sangat fakta sangat jelas menghancurkan nahdlatul ulama contoh seperti ini zaman dulu itu di framing bahwasannya ansur itu anti kalimatul tawheed ini jelas mulut-mulut jahannam mulut-mulut yang tidak benar mulut-mulut laknatullah alaihim mengatakan bahwa ansur di dalamnya sudah ada PKI banser sudah ada PKI NU sudah ada syiahnya NU sudah ada PKI-nya ini karena pengurus-pengurus secara struktural itu membiarkan maka masyarakat terdokterin dengan doktris matam itu seolah-olah kalau seumpama kita bergerak dengan NU itu berarti tidak mendukung Islam seolah-olah kalau kita bergerak ingin mendukung Islam harus berlawanan dengan Nahdlatul Ulama ini sangat tidak elok mungkin di Madura tidak terasa tapi kalau di Jawa Barat masyarakat sudah terdokterin kekuatan Nahdlatul Ulama sudah dihancurkan itu yang namanya di DKI Jakarta pusat Nahdlatul Ulama pada waktu zaman dulu tahun 70 tahun 80 pusat daripada pergerakan Nahdlatul Ulama ada di Bekasi ada di Kerawang sekarang yang terdokterin oleh orang-orang yang tidak benar termasuk daripada oknum-oknum Ba'alu yang tidak benar akhirnya itu di Betawi kekuatan NU hancur habis kekuatan NU yang ada di Bekasi habis kekuatan NU yang ada di Kerawang habis kekuatan NU yang ada di Tengarang habis dan pada akhirnya merambah kekuatan Nahdlatul Ulama yang ada di Banten habis dan sekarang sudah menuju ke Ciamis habis sukat bumi habis Tasik Malaya tahun 80 pusat Nahdlatul Ulama para ulama para rakyai berlangku-rangkulan mu'anako bersama para ulama para rakyai membawa bendera Nahdlatul Ulama datang kaum klan Ba'alwi dengan framing Nahdlatul Ulama anti-Islam Nahdlatul Ulama anti-kalimat Nahdlatul Ulama Bansernya tidak mendukung perkembangan Islam lebih membela orang kafir dibelokkan dengan doktrinnya tidak benar akhirnya sekarang Tasik Malaya kekuatan NU yang hancur habis lagi Ciamis habis sekarang sudah merambah ke Cianjur habis sekarang sudah merambah ke Kuningan habis sampai akhirnya masyarakat yang terpaku ketika masjid masjid yang diisi oleh para ulama ulama NU diganti dengan oknum-oknum Habib yang ngaji kadang-kadang ngajiknya bukan ngaji tapi isinya doktrin framing pembelaan terhadap klan pribadi menghormati Habib hukumnya wajib doktrin doktrin sementara para ulama yang mengajari kitab Fathul Qarib kitab Su'abul Iman kitab Syafi Natul Najat mengajari masyarakat tentang masalah Tauhid sifat 20 bagaimana caranya bersuci bagaimana caranya solat yang benar bacaan solatnya bacaan koran itu sekarang sudah habis tidak ada masjid seperti yang ada di kuningan itu banyak diganti oleh oknum-oknum Habib yang kadang-kadang secara ilmu tidak lebih alim daripada ulama dan kiai kita ini menunjukkan ini menunjukkan bahwa gerakan mereka sangat nyata dan di kuningan NU habis sekarang ada pergerakan wali Songo Indonesia untuk daerah kuningan untuk daerah tasik siancur termasuk daerah Siamis dan Sukabumi ya ikaya para ulama NU masih takut saya tanyakan kalau memang NU kekuatannya bagus kenapa takut itu menunjukkan kekuatan NU sudah habis sekarang Madura sudah mulai habis pada akhirnya bisa seluruh Indonesia kalau dibiarkan habis dengan dokterin kebatilan kaum Mbak Alwiri mereka memframing bahwa mereka penerus wali Songo kemudian anak cucunya walusunya diputus persis seperti zaman dulu ketika Maimun Al-Qaddad bagaimana Maimun Al-Qaddad itu memasukkan nama cucu-cucu nasabnya Said Ismail akhirnya mendirikan Syia Ismail itu dengan cara apa menghilangkan memutuskan rantai daripada anak cucunya Said Ismail dihilangkan secara sejarah tidak diapui sementara cucu-cucunya dicangkong kata Said Ismail sampai pada akhirnya di Syia Ismail mereka yang mengaku cucunya Rasulullah sebetulnya adalah cucunya Maimun Al-Qaddad Al-Yahud ini kita di Madura dan di Jawa Timur ini persis seperti Palestina tahun 1945 ketika datang orang Yahudi dengan kapal dari Jerman dari Belanda ada puluhan bahkan ratusan tahun 1920 sampai 1948 itu mereka bersandar di pelabuhan Heifah Palestina begitu bersandar di pelabuhan Heifah kemudian orang Yahudi itu langsung turun dari kapalnya membentang ke sepanduk apa sepanduknya mengatakan bahwasannya Eropa telah memusir kami Jerman telah membunuh kami wahai orang Palestini tolong orang Palestini jangan putuskan harapan kami orang Palestini orangnya halus persis seperti orang Jawa akhirnya mereka merangkul orang Yahudi tersebut dikasih tempat dikasih tanah dikasih rumah dikasih makan seperti halnya saudara sebab tanah Palestini itu adalah tanah toleransi di tengah-tengah Palestini ada Masjid Al-Aqsa ada Haikal Sulaiman yang diakui oleh tiga negara yaitu Islam Yahudi dan Nasroni jadi toleransi antar beragama itu sudah melakati dalam dada masyarakat masyarakat Palestini maka ketika orang Yahudi Askenazi itu datang mengklaim bahwa dia itu Yahudi maka orang Palestini menyambutnya sedikit demi sedikit akhirnya tambah banyak akhirnya menjadi ratusan ribu orang Yahudi di Palestini tapi ternyata ada peringatan dari orang Eropa wahai masyarakat Palestini kami mengusir mereka bukan tanpa alasan kami mengusir mereka itu ada alasan karena mereka itu ingin mendominasi karena mereka ingin mengklaim sejarah karena mereka menginjak-injak luhur kami mereka tidak mau menghargai sesama manusia mereka tidak mau menghargai tokoh-tokoh yang ada di Eropa mereka ingin bersasar sendiri pengen emad sendiri mendokteri masyarakat untuk menghormati mereka bahkan ingin menguasai Eropa maka ketika gerakan-gerakan itu sudah kami tangkap maka kami kumpulkan orang Yahudi dan kami usir dan negara kami wahai orang Palestine hati-hati karena Anda telah menerima tamu yang salah itu kata Eropa lambat laun lambat laun komunitas tambah banyak mengadakan perayaan perayaan Yahudi akhirnya kemudian Yahudi Askenazi membentuk apa yang disebut dengan Zionis Zionis itu merupakan satu organisasi Yahudi Askenazi dimana haplogrufnya genetikanya Yahudi Askenazi itu persis seperti Ba'alim Yahudi Askenazi sama genetikanya kemudian yang mereka lakukan pertama kali adalah membuat makam-makam palsu ini catatan bagi orang Madura karena di Madura sudah banyak makam palsu makanya kalau seumpama ada makam palsu jangan kalian ragu-ragu ini gerakan Yahudi Zionis atas nama Islam atas nama cucunya Rasulullah bongkar semua itu sebelum Madura itu nasibnya sama dengan Palestina anda bisa bahagia belum tentu anak cucu anda bisa bahagia seperti orang Palestina ini tahun 45 akhirnya se-antero Palestina itu lebih daripada 300.000 makam palsu yang ada di Masjidil Aksonya ada 3.000 makam palsu yang diklaim bahwa ini adalah makam datuk leluhur kami ini datuk leluhur kami ini datuk leluhur kami ada makam tua diklaim bahwa itu adalah makam Yahudi seperti halnya Ba'almi ada makam tua akhirnya diklaim ini makam Habib bin ini bin ini al ini semua bedanya di sana pakannya Yahudi sini pakannya Al Habib akhirnya kemudian tambah banyak tambah banyak tambah banyak daerah palestin sebelah sini adalah daerah kami ini daerah leluhur kami ketika makamnya sudah banyak dan mereka mengadakan perayaan semacam hal itu diklaim ini daerah leluhur kami akhirnya masyarakat palestin terpinggirkan dalam satu daerah semakin hari semakin luas daerah ini di caprok di arah ini caprok akhirnya hampir menyeluruh daerah palestin di caprok oleh Yahudi kemudian Zionis mencari orang untuk melumpuhkan palestin dari dalam maka dicarilah seorang yang genetikanya Yahudi tapi beragama Islam pintar bahasa Arab pintar agama maka diambil dari hadronaut namanya syekh fadil ambul agamanya Islam tapi genetikanya Yahudi diambil untuk Zionis itu menaruh di palestin untuk menjadi mata-matanya Zionis untuk menghancurkan palestin dari dalam untuk membongkar rahasia kekuatan palestin dari dalam syekh fadil datang dengan memakai jubah jenggotnya bagaikan waliullah bicaranya Al-Quran beliau hafal Quran hafal hadis mulai syekh fadil amtullah kemudian mengajar di beberapa kampung bahkan diminta untuk ceramah ketika ceramah syekh fadil abdulillah ceramahnya nasionalism mari kita bela palestin mujahidin islam kita doakan supaya dapat kemenangan orang yahudi harus diusir maka orang matanya semua terpaku sama syekh fadil diprepinya sebagai pejuang islam setelah syekh yasin mereka tidak tahu bahwa syekh fadil itu diutus oleh zionis duduk memata-matai orang palestin dari dalam syekh fadil amtullah muridnya ribuan diangkat oleh orang palestin menjadi imam besar masjidil akso muhibinnya ribuan bahkan dianggap sebagai waliullah seorang syufi kasof ketika melihat langit kelihatan ars dan lom mafud seluruh masyarakat palestin buka matanya dengan syekh fadil amtullah ketika masyarakat sudah buka dibutakan oleh framing zionis macam itu maka syekh fadil mengendak pendak untuk mencuri data-data untuk menghancurkan palestin dari dalam betapa jahatnya syekh fadil amtullah syekh fadil menjadi mata-mata zionis lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan dari tahun 46 sampai tahun 84 karena pada waktu itu militer palestin dan militer mesir mencurigai syekh fadil maka syekh fadil menutup akses dan dia mendekati militer tapi yang jadi aneh hilang itu kecurigaannya bahkan syekh fadil tahun 50-an dijadikan penasehat militer mesir penasehat militer palestin penasehat kepolisian palestin dan penasehat kepolisian mesir begitu lambat mau dibuka lagi aksesnya syekh fadil kemudian bekerja lagi untuk zionis jadi orang yang paling berjasa atas penderitaan rakyat dan generasi anak judunya palestin yang penderita sampai detik ini adalah jasa terbesarnya syekh fadil abdullah yang mengkabul pelasekan dirinya menjadi seorang wali atas nama pejuang islam sehingga orang palestin tidak berani mengkritik tidak berani melawannya karena sudah dipungkam dengan framing yang tidak benar akhirnya pada tahun 84 syekh fadil abdullah ketahuan ternyata data-data dari palestin dan mesir dicuri oleh syekh fadil abdullah bahkan sudah bekerja mulai tahun 46 sehingga palestin sangat sulit untuk diselamatkan akhirnya semua pos dikuasai oleh orang israel dan pada akhirnya orang israel dengan kekuatan inggris dan amerika mengklaim bahwa palestin adalah tanah leluhur kami maka orang palestin bukan penduduk asli harus diusir keluar dari palestin penderitaannya sampai detik ini belum selesai ini kejadian tahun 45 ini sekarang sedang terjadi di madura sekarang sedang terjadi negara kita sekarang sedang terjadi ada di di jawa timur sekarang saya tanya apakah kita mau anak cucu kita nasibnya seperti palestin satu yang melakukan itu genetikanya sama zionis genetikanya yahudi askenazi ba'alwi juga yahudi askenazi modusnya juga sama memalsukan makamnya sama mengklaim sejarahnya sama membelokkan sejarah sama kemudian juga mengutus orang-orang di framing sebagai waliullah kekasih Allah juga sama yang namanya ba'alwi banyak sekali wali kutub dikit-dikit wali kutub dikit-dikit wali kutub ada oklum habib yang mengatakan untuk membelokkan masyarakat dari mekah ke tarim seolah-olah tarim itu lebih hebat daripada mekah mengatakan di tarim itu di tarim hadro maut tarim ya man tidak sekali-kali ada habib keluar kumisnya kecuali diangkat oleh Allah swt jadi wali kutub oh berarti syaratnya jadi wali kutub itu gampang kaya apa keluar kumisnya jadi kalau ente keluar kumisnya berarti ente wali kutub tapi wali kutub bang alwien inilah framing-framing yang sangat bodoh dan sangat bertentangan dengan akidah dan bertentangan dengan syariat dan ajaran ini harus kita luruskan dan cara meluruskan membela leluhur membela makam dan menghancurkan makam salju melawan kebatilan yang ada itu harus dipegang oleh para pejuang-pejuang yang super super berani kalau yang gak berani kata Allah udah duduk aja sama dengan orang tua dan orang perempuan-perempuan duduk aja di rumah ente tinggal menikmati aja udah duduk manis ente duduk sama orang tua ente duduk sama perempuan ya usah berjuang kami akan berjuang urusan perjuangan kata Allah mengatakan ya Muhammad yang memenangkan kamu itu adalah bukan umatmu tapi aku jadi kalau semua umatmu kamu ajak perang yang datang tapi kalau gak datang gak usah dibaksa kamu tetap menang jangankan mereka ikut ada seratus ribu pasukan kamu manju sendiri kamu berjuang aku menangkan kamu Muhammad dari masalah kemenangan itu menghidat Allah makanya satu manhaj ideologi yang tidak pernah bergeser 1400 tahun yang lalu Allah patokkan untuk kita semua setiap batil mesti hancur maka yang walaupun kita gak seberapa walaupun kita sembah kekurangan walaupun kita pergerakannya masih kecil di masa yang akan datang pasti akan bisa menghancurkan kebatilan sebesar apapun seperti Nabi Bursa menghancurkan Fir'an seperti Tolut bisa menghancurkan Kovjabarin dan Bakhtin Asad selamat menikmati